Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ari Mirja sebagai pemilik AM Plus Koi Ciamis ingin berbagi informasi tentang pembudidayaan ikan koi di persawahan AM Plus Koi Ciamis adalah UMKM pembudidayaan ikan koi dengan indukan impor Jepang bersertifikat dengan konsep pendederan dan pembudidayaan di pedesaan lebih tepatnya pendederan di kolam areal persawahan Walaupun terlihat sederhana tapi menggunakan bioteknologi dan sirkulasi air yang jernih dari sumber mata air AM Plus Koi Ciamis hadir dengan tujuan melahirkan ikan koi lokal dengan brand Ciamis dengan menjaga kualitas Berkat bimbingan dari Dinas Perikanan Kabupaten Ciamis dan pihak Pemdes Mutisari serta Kecamatan Cipako yang mendukung sehingga bisa terwujud dan terrealisasi setahap demi setahap ikan koi lokal Ciamis Dari desa untuk Indonesia, tema yang kami usung untuk produk ikan ikan koi lokal kami yaitu lahir di persawahan desa, berkembang biak dan dibesarkan untuk bangsa pasar Indonesia yang lagi tren positif untuk ikan koi lokal Sekaligus realisasi ekonomi bisa digerakkan dari desa, itu konsep AM Plus Koi Ciamis berada dan memelihara ikan koi yang selama ini menjadi mindset bisa tumbuh baik dan sehat serta warna yang cerah dipelihara di kolam area pesawahan Dengan catatan, pakan dan air yang cocok serta berbagai faktor SOP pemberdayaan ikan air tawar yang disesuaikan Pakan dengan bioteknologi dan kolam dengan persiapan yang banyak sekitar 44 kotak kolam berbagai ukuran dari 3x3m sampai 20m x 30m untuk pendederan dan 5 kolam khusus pembesaran kita bisa berjalan sampai hari ini Memang di size 20cm ada treatment khusus yang kami lakukan untuk meningkatkan harga jual Selain dipelihara di kolam AM Plus Koi Ciamis bekerjasama juga dengan masyarakat serta mitra kami dengan sistem plasma Per orang minimal memelihara 1000 ekor dan Alhamdulillah sudah mulai berjalan Yang Insya Allah Desember 2020 tahun ini bisa dilaksanakan panen raya di penduduk Semoga dengan hadirnya AM Plus Koi Ciamis bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang ikut menjadi plasma Dengan tekad dan dukungan kawan-kawan yang satu ide dan satu tujuan AM Plus Koi Ciamis bisa sampai hari ini dan sudah melahirkan berbagai parian atau jenis dan size ikan Koi Beren Ciamis yang ditaksir di 44 kolam di area UMKM kami sekitar 25.000 ekor yang siap panen Desember 2020 ditambah di masyarakat Kalau berhitung untuk rupiah berapa omset dan plan pendapatan serta market UMKM kami sudah terlihat surplus dan sangat menjanjikan untuk segi ekonomi Di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Copic 19 ini menjadi alternatif surpi pipe kami bisa berkarya, menikmati hobi dan Insya Allah menikmati hasil Apalagi dukungan real dari dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Ciamis sangat begitu besar terutama moral dan bimbingan pengembangan dari penyuluh lapangan perikanan Bapak Ahmad Sobari serta kehadiran Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Bapak Dr. Anus Syarif Hidayat MSI berserta jajarannya ke kolam AM Plus Ini menjadi motivasi kami untuk lebih berkembang dan pengakuan real dari pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mengembangkan ikan koi lokal Ciamis Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ciamat Cipaku Bapak Yayan MS yang sangat antusias mendukung dan merespon sangat besar terhadap masyarakatnya yang memajukan perekonomian di desa Hatur Nuhon Pak Ciamat Tak lupa Ibu Kadis Mukti Sari Ibu Ruiwah Supriyati SPDMH atas supportnya sehingga kami ingin bukan sekedar harapan mencipta dengan rasa berkarya dengan cinta tapi idealisme Ciamis terrealisasi yaitu terciptanya ikan koi lokal Ciamis Walaupun kendala-kendala sampai saat ini sering atau masih terjadi adalah sumber mata air yang debatnya menurun sehingga ke depan bekerjasama dengan pemerintah desa ingin melakukan penghijauan di hulu atau sumber mata air dengan pohon-pohon yang menyimpan serapan air seperti pohon kawung atau aren, picung, kenari, dan lain-lain semoga ini menjadi awal langkah yang bagus untuk ketahanan air dan warisan ke depan buat anak-anak cucu kita IMPLUS Koi Ciamis dari sekedar hobi terrealisasi dan mendapat sambutan dari berbagai pihak baik masyarakat dan pemerintah dan semoga harapan itu bisa menjadi nyata dengan terciptanya brand ikan koi lokal Ciamis setelah brand itu tercipta dan mendapat pengakuan masyarakat ataupun penghobi siapapun yang meredirkan atau mengembangkan dimanapun di Kabupaten Ciamis berhak punya brand ikan koi lokal Ciamis itu tujuan dan harapan kami selamat menikmati 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 wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati